In ra'aytaha mu'minatan fa'ati'khaha Jika engkau memandangnya beriman Maka aku akan merdekatan dia Ada tiga versi Versi pertama Aynallah Dimana Al Allah Jawaban dia apa? Kata si ustadz Anak saya sekian Saya tanya Tuhan dimana? Allah dimana? Aynallah Bocah Jawab si bocah-bocah kemana? Aneh mau tanya mantun Kalau kita punya masalah nih Nanya mana kecil Atau nanya maulama? Yang nanya mana kecil namanya apa? Jangan diterjemahin ya Aneh cuma ngusap doang Paham? Kalau persoalan fikih Tidak ditanyakan ke anak kecil Persoalan akidah kok ditanyain ke bocah kecil bro Bro ustadz Oh itu fitrah Ya salam Fitrah itu Kalau dia sudah nonton TV Udah ketemu anak-anak Udah baca-baca Itu bukan fitrah Yang fitrah itu Nabi Isa lahir Langsung ngomong Itu fitrah Jurej Ingat Jurej Itu Nabi Tapi bukan Rasul Dituduh Menggauli seorang perempuan Lalu beranak Si perempuan ini dibayar orang Tapi itu karena doa ibunya dulu Maka terjadilah Orang mencacimaki Jurej Diruntuhkan tempat suluknya Lalu diusirlah beliau Beliau gak terima Sobat mana Anaknya si perempuan mana Datang dia ke anaknya Dia gelitikin bawa keteknya Eh bocah Dia gelitikin Man abuka Siapa bapakmu Abira ilganam Bapakku itu yang jaga Yang ngembalaku Dom Domba Gimana itu Sohebukhori lah itu Itu namanya Fitrah Kalau anak-anak udah main game Udah nonton Udah Udah sekolah dimana Itu udah gak fitrah lagi Fitrah itu Bawaan Lahir Anda mau tanya Ma'antum Waktu lahir udah bisa ngomong bahasa Bahasa Melayu belum? Bahasa Indonesia Ngomong bahasa apa? Oya Oya Bahasa oya Oya Berarti kita lahir gak ada yang bisa bahasa apa aja Gak ngerti ini dan segala macem Jadi Saya mau tanya lagi Waras gak Kalau Nanya tentang Allah Karena kecil Nanya tentang Allah Ke siapa? Ulama Ya Paham? Jangan terjebak lagi ya Tarpaku ini hadis Sohih muslim Betul Ini kita jelasin hadisnya Ada sebuah hadis Di Sohih muslim Sohih riwayatnya Tapi ceritanya ada tiga versi Dari tiga versi itu mana yang Sohih? Harus digabung riwayatnya Kalau orang ahli hukum Ahli akidah Ahli tafsir Ngaji Tidak boleh pakai satu riwayat tunggal Apalagi kalau kisahnya mirip Kejadiannya sama Orangnya sama Disebutkan bahwa Mu'awiyah ibn al-Hakam Dia ini punya budak perempuan Dia ini punya budak perempuan Tapi agak sedikit Naqisatul aqli Kurang cerdas Itu yang ngomong Istilah begitu Qasirul aqli Atau Nah Hajar Ahli hadis Ahlus sunnah wal Jama'ah Ngomong begitu bukan hujat sahabat Enggak Enggak ada urusan Itu ngomong tentang fakta Yang terjadi di zaman itu Enggak ngerti ilmu hadis Nanya kali hadis Ini perempuan Ini perempuan ditugaskan Untuk menjaga Domba Tapi dia gak becus Karena emang Diperintahkan apa Lelet Gergetan gak nih Orang Arab Mu'awiyah ibn al-Hakam Sangat gergetan Tau gergetan Apa tuh gergetan Susah amat Geram dia langsung Saya ngomong A Kamu bahamnya B Saya ngomong tiga Kamu pahamnya Dua setengah Geramlah ini Mu'awiyah ibn al-Hakam Sudah berlangsung Sekian lama Maka dia datang Ke Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Wahai Rasulullah In ra'aytaha mu'minatan Fa'ati'khaha Jika engkau Memandangnya beriman Maka aku akan Merdekatan dia Ada tiga versi Versi pertama Aynallah Dimana Al Allah Jawaban dia apa Fissama Di Di atas Ada Allah gak di atas Saya mau tanya Ini kan dekat musim Rajab Bentar lagi Rajab Bener gak Dalam kisah yang sahih Isra'miah Naik ke langit Nabi ketemu Para Nabi Atau ketemu Allah Para Nabi Itu gak ada Allah disitu Ya gimana dong Katanya ikut Suhaib Bukhori Ya Lalu sunah yang mana lagi Yang antung pakai itu Kalau Suhaib Bukhorinya Gak menyebutkan Di Suhaib Muslim Disebutkan Berarti Suhaib Muslimnya Harus menyesuaikan Suhaib Al Bukhori Karena riwayat Di Suhaib Bukhori Ada sekitar lima riwayat Sedangkan ini Cuma atur riwayat Ada bawa kopi nih Minum lah Minum Minum Amtum malu-malu Tapi kalau nyebar kopi Coba minum Sebar dulu Najinya ditahan Gak apa-apa Minum aja Minum Jadi gak minum dia Keburu kopinya dingin Alhamdulillah Di riwayat kedua Nabi nanya Bukan Ainallah Pertanyaannya apa Atashhadin Apakah kamu bersaksi Tiada Tuhan Tiada yang berhak Disembah Kecuali Allah Di riwayat ketiga Man Robbuk Siapa Tuhan Kamu Wahai Buddha Kira-kira Kalau ada orang Mu'alaf nih Ada orang Mu'alaf Cara Sah dia Masuk Islam Gimana Yang mana Nomor dua Atau nomor satu Nomor tiga Itu dalam kubur Nomor satu Dimana Allah Nomor dua Apakah engkau bersahadat Nomor tiga Siapa Tuhanmu Yang mana Kalau kita prosesi Mu'alaf Dimana Nomor dua Tapi sekarang Oleh Dia Kelompok dia Syarat Seorang Ahlu sunnah itu Akidahnya Benar itu Dimana Allah Menyimpang Katanya Ikut sunnah Ada tiga hadis Kok yang dua Lagi dicuekin Yang satunya Dipakai Hadis itu Yubayyin Ba'duha Ba'dan Dia menjelaskan Satu sama Lain Karena Rowi Periwayatnya Dia informan Dia pembawa berita Kita gak ngerti Sama pembawa berita ini Ya dengerin Berita yang lain Gak cocok Sama TV A Dengerin TV B Gak cocok Sama channel A Dengerin channel B Biasa kan begitu Bagi dia gak boleh Harus ini Ada juga Di riwayat Imam Malik Ada berapa Riwayat Lah Datang juga Ini gak ada racunnya kan Tadi yang marah tuh Yang gak jadi minum tuh Tadi Tadi Dari tadi Harum aja dapatnya Baru muncul dia Tadi Ini masih panas Bagi Coba dulu Bismillah Ah ini kopi Bener Baik Jadi kalau ada orang Mau alaf Kita gimana caranya Dimana Allah Gitu Gitu ya Begitu gak Kita mau ma'alaf Dia meneman Allah Gitu gak caranya Ada gak Prosesi mu'alaf Begitu Gak ada Prosesi mu'alaf Gimana Ayo Syahadat Gitu kan Kira-kira Gimana Itu gak usah Pake ulama Ulama Hebat Cukup orang-orang Kita biasa aja Faham Status keislaman Diketahui dari syahad Bukan ngomong Ainallah Faham Jadi kalau antum Ter Dibikin ragu lagi Dengan hadis ini Ini penjelasannya Tadi Ya Semua riwayat Ini sahih Cuma satunya Di sahih muslim Ada di muatta Ada di ahmad Ada di riwayat-riwayat Yang lain Tahi Terima kasih